Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merupakan dua masjid suci yang kerap dikunjungi umat muslim di seluruh dunia Di balik itu, siapa yang tidak kagum saat melihat kemegahan kedua bangunan suci tersebut? Ternyata ada kisah menarik luar biasa yang jarang diceritakan di balik kemegahan kedua bangunan suci tersebut Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah si tangan ajaib di balik kedua bangunan suci yang menakjubkan Beliau adalah seorang arsitek muda asal Mesir yang memperoleh ijazah sekolah menengah atas Orang termuda yang terdaftar di sekolah teknik kerajaan pertama Orang termuda yang lulus dan dikirim ke Eropa untuk mendapatkan tiga gelar doktor di bidang arsitektur Islam Dan beliau juga yang termuda yang mendapatkan shalnil dan pangkat besi dari Raja Arab Saudi Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perluasan Masjidil Haram di Makkah Dan Masjid Nabawi di Madinah Dr. Jinus ini memiliki kisah ajaib atas kuasa Allah yang menakjubkan dan luar biasa Sehubungan dengan batu marmer yang dipakai untuk lantai Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi Dr. Kamal ingin menutupi lantai Masjidil Haram dengan marmer khusus yang bisa menyerap panas untuk jamaah yang melakukan tawaf Sebab sebagaimana kita mengetahui daerah tersebut adalah daerah yang panas Dan marmer itu hanya tersedia di sebuah gunung kecil di Yunani Beliau pun langsung pergi ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dari hampir setengah gunung tersebut Sebab jumlah tersebut cukup untuk lantai Masjidil Haram Beliau pun menandatangani perjanjian tersebut dan kembali ke Makkah Setelah 15 tahun selesai pembangunan di Masjidil Haram Pemerintah Saudi memintanya untuk menempatkan jenis marmer yang sama di Masjid Nabawi di Madinah Dr. Muhammad Kamal mengatakan Ketika Raja meminta untuk melapisi Masjid Nabawi juga dengan marmer yang sama Saya menjadi sangat bingung Karena hanya ada satu tempat di dunia ini untuk mendapatkan marmer jenis ini Yaitu di Yunani Dan saya sudah membeli setengah dari yang tersedia Dr. Kamal mengatakan bahwa ia pergi ke perusahaan yang sama di Yunani Dan bertemu dengan CEO Dan menanyakan jumlah yang tersisa dari marmer tersebut Kemudian CEO itu mengatakan Jika marmer yang berada di gunung itu telah terjual semuanya 15 tahun yang lalu Dr. Kamal menjadi sangat sedih Ia melangkah keluar Dan ketika hendak meninggalkan kantor mereka Ia bertemu dengan sekretaris kantor Dr. Kamal memintanya untuk memberitahu Keberadaan orang yang membeli sisa jumlah marmer tersebut Sekretaris itu menjawab bahwa akan sulit untuk mengetahui Dari catatan yang sudah sangat lama Atas permintaan Dr. Kamal Ia pun berjanji akan mencari berkasnya Dr. Kamal kemudian memberikan alamat dan nomor hotelnya Dan berjanji akan mengunjunginya kembali keesokan harinya Dr. Kamal mengatakan bahwa ketika meninggalkan kantor Dia berpikir mengapa saya ingin tahu siapa yang membelinya Dalam hati saya berkata pada diri saya sendiri Allah akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi Ujarnya Keesokan harinya beberapa jam sebelum berangkat ke bandara Dr. Kamal menerima telpon dari sekretaris perusahaan itu Yang mengatakan bahwa dia telah menemukan alamat pembeli Dr. Kamal pergi ke kantor mereka dengan langkah-langkah lambat Sambil berpikir apa yang akan saya lakukan dengan alamat pembeli tersebut Karena sudah bertahun-tahun berlalu Dr. Kamal sampai di kantor dan sekretaris memberi alamat perusahaan yang membeli sisa marmer tersebut Dr. Kamal mengatakan bahwa jantungnya berdukung kencang saat mengetahui bahwa perusahaan yang membeli marmer tersebut adalah perusahaan Saudi Arabia Kemudian Dr. Kamal pun melanjutkan penerbangannya dari Yunani kembali ke Arab Saudi Pada hari yang sama dan setibanya di sana ia langsung menuju ke kantor perusahaan yang membeli marmer tersebut Dan bertemu dengan Direktur Admin Dr. Kamal pun menanyakan apa yang telah dilakukannya dengan marmer yang dibelinya beberapa tahun yang lalu dari Yunani Direktur Admin berkata, saya tidak ingat Kemudian dia pun menghubungi bagian gudang dan bertanya tentang marmer putih dari Yunani Dan mereka mengatakan kepada Dr. Kamal bahwa semua jumlah marmer yang dibeli 15 tahun yang lalu masih ada dan tidak pernah digunakan Masya Allah Dr. Kamal mulai menangis seperti bayi dan selanjutnya dia menceritakan kisah lengkapnya kepada pemilik perusahaan Kemudian Dr. Kamal memberinya cek kosong kepada pemilik perusahaan dan memintanya untuk menuliskan jumlah yang diinginkan Ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer tersebut adalah untuk Masjid Nabawi Dia berkata, Allah membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya Karena marmer ini dimaksudkan untuk digunakan di Masjid Rasulullah Allahu Akbar Kemudian saat rampungnya perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Dr. Kamal menolak untuk menerima cek pembayaran jutaan dolar Untuk ide desain, teknik dan pengawasan arsitekturnya yang diberikan oleh Raja Fad bin Abdul Aziz Al Saud juga perusahaan bin Laden Dia mengatakan kepada Bakar bin Laden Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di dua masjid suci? Bagaimana saya akan menghadap Allah pada hari kiamat nanti? Dr. Muhammad Kamal menikah pada usia 44 tahun Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki lalu meninggal dunia Setelah itu, beliau tetap menyendiri dan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah hingga wafatnya Beliau menghabiskan hampir 100 tahun usianya untuk melayani dua masjid suci Jauh dari sorotan media massa ke tenaran apalagi uang Dr. Muhammad Kamal Ismail meninggal pada 2 Agustus 2008 Semoga Allah menempatkan beliau di tingkat tertinggi di surga virtusnya Amin ya Rabbal Alamin Nah sahabat surga Itulah kisah luar biasa dibalik megahnya kedua bangunan suci Betapa kuasanya Allah membuat rencana bagi hamba-hamba pilihannya Semua atas kehendaknya Wallahu'a'lam biswaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh